Hai kawan-kawan Tora, sekarang saya sedang berada di salah satu objek wisata Langkani yang ada di Kota Medan, yaitu Graha Maria Anai Flangkani. Penasaran kan? Nah, jangan penasaran, ini begitu saya. Graha Maria Anai Flangkani adalah gereja Katolik bergaya India Mughal yang didirikan pada tahun 2001 dan diprakarsai oleh Pastor Chames Barataputra dan resmi dibuka pada tahun 2005. Gereja ini berlokasi di Jalan Sakura 3, nomor 7, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Desain Indomughal membuat bangunan ini terlihat seperti gereja, kuil, dan mesjid sekaligus. Kombinasi warna coklat, abu-abu, biru dan merah di bangunan ini dan pagoda piramida di atasnya memberi kesan menarik. Di lantai dasar, terdapat tempat perkumpulan atau disebut juga dengan aula. Di lantai kedua, terdapat tempat ibadah yang dihiasi altar yang sangat indah dan arsitektur yang megah. Terdapat potongan karya seni dan pemandangan yang menarik di dalam gereja yang memberikan rasa damai bagi siapapun yang datang untuk beribadah. Kemudian, tujuh menara bertingkat dan tiga kubah melambangkan di surga ada tempat untuk semua orang. Ada juga beberapa bangunan lain dalam komplek gereja, yaitu Taman Bethlehem dengan miniatur yang sangat indah. Taman mini, tanah suci, dan taman yang didedikasikan khusus untuk Paus Yohanes dan Kapel Santo Yohanes. Keluar dari gereja, terdapat pula toko souvenir yang menyediakan berbagai barang-barang yang berkaitan dengan iman katolik. Pengunjung dapat menemukan berbagai macam patung, buku rohani, salib, rosario, dan gambar religius lainnya. Gereja Flangkani ini menawarkan lingkungan yang damai dan mengundang umat untuk berdoa dalam keheningan. Geraha Maria Anne Flangkani juga mempersilahkan umat katolik maupun non-katolik untuk berkunjung ke gereja. Jika Anda merasa ingin pergi untuk melakukan peciarahan, maka Geraha Maria Anne Flangkani akan menjadi pilihan yang tepat.